Halo semuanya, Bakaik Rosenggo Fanway dan di video kali ini kita bakalan membahas game Kenshin Impact lagi ya membahas untuk karakter baru dan juga beberapa event baru tapi sebelum kita bakal membahas event baru, kita bakal membahas karakter baru dulu sih, yaitu karakter yang menamakan Kazuha, ya pastinya lo pada udah tau dong siapa karakter barunya, karena udah ada di trailer sendiri ya kan oke, jadi kita bakal langsung bahas aja untuk pertama oh iya, by the way juga, di info gue bakal membahas yang penting-penting aja ya, dimana gue bakal bahasan, bahas yang yang penting aja, yang gak penting gue bakalan skip sebenernya ya karena gue ini nge-take record berkali-kali ya, anjir dari tadi gue udah berapa kali gak tau udah oke, jadi disini gue bakalan bahas yang pertama yaitu, untuk dari ini ya sesuai list, yang pertama Kazuha ini menggunakan senjata sword dan juga visionnya sendiri, dia menggunakan vision animo cuy, dan untuk seiyunya sendiri, ini adalah seiyuu dari SAO, yaitu bernamakan karakter Yujiu cuy, ya SAO, yaitu sword outline maksud gue dan disini juga untuk Kazuha, kita bakal langsung bahas aja untuk talenta, dan by the way juga untuk beberapa tech seperti yang lainnya ini gue bakalan rangkum aja agar gak terlalu kepanjangan ya dan juga untuk Kazuha sendiri ini Kazuha masuk ke karakter support sih bukan karakter GPS, dan juga Kazuha ini mirip-mirip 50-50 sama si ini ya si, siapa namanya, lupa lagi gue mirip sama Sukros ya, by the way ya soalnya udah pernah dibahas juga sama moderator aneh yang beta tester cuy, oke let's go kita lanjut lagi ke talenta nya cuy, oke untuk talenta nya sendiri, disini untuk normal tech nya ini melancarkan maksimum 5 tebasan pedang dan juga charge tech nya juga sama seperti charge tech karakter yang lain, cuma beda nya itu yaitu beda animation skill nya aja disini kita bisa melihat untuk normal tech nya ini normal tech nya ya by the way dan disini, ini untuk charge tech nya charge tech nya itu sama seperti karakter sword yang lain ya, gue bisa bilang ini mirip sama karakter seperti keking atau si lumine gitu soalnya, mungkin ini pose baru ya untuk animation nya dan juga disini ada efek spesial khusus untuk Kazuha sendiri mungkin ya bisa dibilang yaitu efek spesial waktu dia menaruh pedangnya cuy kalau lu pada lihat, fokus ke efek ini ngga efek Inazuma ya kayaknya itu ya, itu kayaknya logo Inazuma ya harusnya efeknya yaitu efek spesial untuk Kazuha sendiri dimana waktu dia menaruh pedangnya dia bakal memberikan efek spesial seperti itu itu bakal keren banget untuk Kazuha justru tapi sayang sekali dia bukan di PS dia masuknya itu ke support, oke kita lanjut lagi untuk talenta selanjutnya yaitu talenta elemental skill nya yang bernamakan Shihayaburu yaitu talenta skill ya namanya memang ini talenta skill by the way Ciyayaburu beda sama ulti nya yaitu ulti nya itu dia mengembatkan area damage tapi kita bakalan bahas untuk talenta skill yang dulu ya karena ini masih talenta skill gitu bukan ulti gitu oke jadi secara singkat untuk talenta skill yang ini ini mengembatkan area damage yang ngga terlalu besar banget tapi lumayan dan juga ini bisa mengakibatkan ini ya langsung menarik musuh gitu Ciyayaburu mirip sama elemental skillnya si Shoukros dan juga si Kazuha sendiri ini juga dia bisa langsung loncat abis itu pelanjang attack dimana ini lumayan bagus juga ya lebih bagus daripada Shoukros justru karena si Kazuha sendiri bisa pelanjang attack dan mengakibatkan damage tambahan Ciyayaburu jadi waktu dia dalam mental skill dia bisa langsung lompat ke atas dengan udara dari elemental skillnya sendiri Ciyayaburu dan kalian bisa juga langsung pelanjang attack ya pakai Kazuha dari elemental skillnya jadi ini lumayan banget untuk nambah damage ya waktu udah narik musuh semuanya langsung pelanjang attack jadi ini mirip sama Xiao campur sama Fenty eh campur sama Shoukros Fenty dong ya ampun ya jadi bisa dibilang ini mirip sama Xiao campur sama Shoukros ya oke jadi kita lanjut lagi untuk ke ini ke selanjutnya ya badu sebelum kita lanjut ini masih ada tambahan ya badu ya jadi disini tekan dapat digunakan saat berada di udara ya tahan setelah start selama beberapa saat melancarkan sarangan animo damage dengan area yang lebih luas dan damage lebih besar dari mode tekan jadi bisa dibilang mode tekan ini cuman bisa kepake untuk launchatnya aja cuman untuk efek tahannya sendiri ini bisa kepake untuk mengumpulkan semua musuh ya jadi contohnya kayak gini yang ada di gambar ya oke ini untuk tekan aja tekan elemental skillnya cuman kalau yang ini ini untuk tahan jadi untuk tahan ini bisa dibilang ini bisa langsung mengumpulkan semua beberapa musuhnya langsung kalian bisa langsung lanjut gitu cuy langsung pelanjung attack jadi ya contohnya seperti ini untuk tekan dan juga tahannya gua baru sadar ranger kalau ada tekan nama tahan soalnya gua buru-buru oke lanjut kita lanjut ke talenta selanjutnya itu adalah untuk pelanjung attacknya sendiri dimana ini pelanjung attacknya ada efek spesialnya sendiri ya cuy jadi disini efek spesialnya ini yaitu bernama Amidare Ranjan yang sebentar gua belum baca sih oke kita sambil baca ya oke selama 10 detik setelah Kazuo terbang ke udara dengan menggunakan si hayaburu Kazuo dapat melancarkan pelanjung attack khusus yang kuat Amidare Ranjan saat pelanjung attack dilakukan dengan menggunakan efek elemental skill si hayaburu damage dari pelanjung attack akan berubah menjadi anemo damage dan menciptakan arus angin kecil yang menarik musuh dan benda di sekitarnya saat pendaratan damage dari Amidare Ranjan terhitung sebagai damage pelanjung attack jadi pelanjung attack si Kazuo sendiri ini bisa mengakibatkan arus angin yang bisa seperti arus angin yang ulti ngeventi ya by the way si Kazuo ini jadi ini efek spesial pelanjung attack khusus untuk si Kazuo sendiri dan juga kalau lu pada lihat tadi ya waktu ini langsung boom langsung pelanjung attack ke lantai atau tanah itu bakal langsung mengakibatkan anemo damage juga untuk Kazuo sendiri jadi ada efek spiro nya juga untuk pelanjung attack si Kazuo sendiri dan lanjut kita bakal langsung lanjut ke untuk ulti nge sekarang ya nah ini baru ulti nge ini tetap nih ultinya nih yang paling banyak diinser oke jadi untuk ulti nge sendiri kita bakal bahas langsung aja dari baca teks yang ya pasti gak karena gue belum tau juga untuk ulti nge si Kazuo gimana cuy cuma beberapa gue udah tau seperti yang mencala skillnya oke jadi disini ilmu pedang garyu terkuat sebuah tebasan pedang yang membawa badai dan mengakibatkan damage anemo damage area tebasan pedang ini akan menyisahkan sebuah area yang disebut autumn whirlwind dan mengakibatkan anemo damage area setiap beberapa saat ke musuh di dalamnya jadi ini gak bisa menarik musuh cuman dari ulti nge sendiri ini bisa mengekibatkan area damage seperti jen bisa dibilang ini lu pada bisa sementarnya menarik musuh dengan elemental skill nge sendiri terus langsung ulti itu bisa tuh untuk si Kazuo sendiri dan juga untuk ini nge elemental absorption nya jika autumn whirlwind bersentuh dengan hydro pyro elektron maka autumn whirlwind akan mengakibatkan damage elemental tambahan yang sesuai dengan elemen tersebut elemental absorption hanya dapat terpisah sekali setiap penggunaan jadi ini mirip sama ulti nge si venti jadi ulti nge campur sama ulti nge jen sui jadi area damage nya ini lumayan besar juga untuk area damage nya si Kazuo sendiri dan untuk damage nya ini mirip sama venti atau bisa dibilang mungkin gak mirip sama venti bisa dibilang mirip sama ulti nge si su cross oke kita lanjut lagi untuk selanjutnya yaitu kisah nya ini cuman kisah nya untuk story awal-awal ngekazuo atau kazuo itu siapa dan dari mana dia dan disini juga ada beberapa lagi seperti suara terus ada rahasia cuman suara disini gak bisa kalian denger kalau kalian mau denger untuk suara kalian bisa langsung kone impact nya aja disini udah kone impact ya tapi gue jangan kone impact dulu deh kita bakalan bahas dulu untuk ininya disini juga ada rahasia rahasia untuk kazuo seperti karakter yang lainnya biasanya yaitu yang mengasih tau seperti suara abis itu rahasia kisahnya gimana gitu jadi sama ya seperti karakter lain untuk story nya ini sendiri untuk yang paling bawah yang paling penting itu sebenarnya kalau menurut gue untuk ulti elemental skill plunging attack juga ini plunging attack plunging attack khususus ya ini khusus untuk kazuo sendiri dan juga basic attack basic attack ini efek specialnya itu tadi yang gue sebutin yaitu logo hinazuma ya itu harusnya oke jadi selanjutnya kita bakal langsung lanjut ke untuk hone impact sendiri ya di hone impact ini gue bakal langsung bahas aja untuk pertama dari untuk ini untuk beberapa item material disini gue ada tulis beberapa untuk seperti berapa magu genki sama ini ya juga ya sama si apa ini gue lupa namanya ya pokoknya alat ini kayak alat asken gak sih jadi disini untuk magu genki sendiri dia menggunakan 46 asken material magu genki dan juga untuk si ganoderma dia menggunakan 165 dimana ini banyak sekali cuman dia si ganoderma ada banyak banget eh ini ditambah 3 by the way ditambah 3 jadi totalnya ada 168 salah hitung by the way gue lupa naruh ini oke dan juga untuk moranya dia pakai 420k mora ini sama seperti ini sama seperti karakter biasanya untuk asken ini asken moranya dan juga disini kita bakal melihat untuk ini dulu untuk efek elemental skill disini elemental skill sendiri dimaksinya mirip-mirip sama si ao dimana dimaksinya lumayan sakit waktu masuk ke level 10 level 10 lumayan sakit dan juga untuk ultinya juga ini hampir sama kayak elemental skill yang juga jadi ya ini bisa bang sakit ya untuk damage-nya apalagi waktu ditahan juga untuk ultinya elemental skill yang juga elemental skill yang kasih kazua sendiri jadi dimaksinya mendapatkan 469% untuk elemental skill yang kasih kazua sendiri yang ditahan kalau ditahan itu dimaksinya gak besar cuman mengakibatkan damage yang kecil bisa dibilang dan juga untuk ultinya sendiri ini damage tebasan dan damage berkelanjutan gue bakal gagal begin jadi damage tebasan ini 446% untuk level 9 karena beberapa orang pasti ada yang mau untuk level 10 cuman itu harus ngoroban inkron jadi gue bakalan ngebahas yang level 9 aja dan juga untuk damage berkelanjutan disini 204% untuk damage waktu selesai tebasannya jadi disini dibedakan 2 ya badui jadi ibaratnya first untuk damage yang pertama itu sih kazuo itu dia nge-slash atau tebasan tebasan dari ulting nya sendiri atau dari pedangnya sendiri nah itu damage itu besar tapi untuk damage berkelanjutan itu itu gak terlalu besar dimana ini cuman dibagi dua dibagi dua sama damage tebasannya dan disini konsumsi energinya 60 ya cuman gue kalau kesalahan 60 lo main banyak energinya singit gue lupa masalahnya dan juga ini untuk talentanya material action dan juga disini ada beberapa pasif talentnya ya pasif talent seperti cloud strider shaman sword manship sama poetics of fubutsu gue bakal langsung bahas aja untuk pasif talent cuman untuk konsolasi kalian bisa lihat sendiri jadi karena ini berapa ini gue belum lihat masalah untuk berapa menit videonya gue takutnya kelamaan jadi gue bakal cepet cepet gitu oke jadi kita bakal langsung bahas aja untuk dari pasif talent di pertama ini mengurangi konsumsi stamina karakter saat berlari dan untuk kedua yaitu summon sword manship jika ciaburu bersentuhan dengan hydro pyro koyo elektro saat dan pelanjing attack mida midare midare ranjan akan mengakibatkan damage tambahan sesuai element yang bersentuhan sebesar 200 attack damage ini terhitung sebagai damage pelanjing attack elemental absorption hanya dapat terpisah sekali setiap pengguna cihaya buru jadi ini bisa dibilang pelanjing attack si ini pelanjing attack si casual sendiri cuy untuk pasif talent ini cuy oke lanjut kita nanti ke potex of ubucu setelah membucu reaksi suara kazu akan meningkatkan 0,04% elemental damage bonus pada anggota party selama 8 detik untuk setiap poin yang dimiliki kazu bonus damage untuk elemen berbeda yang didapatkan dengan cara ini dapat aktif secara bersamaan jadi ini bisa dibilang untuk potex of ubucu ini meningkatkan elemental damage bonus cuma 0,04% aja dan beberapa setiap poin ini tergantung yang dimiliki oleh kazu sendiri cuy jadi ini mirip sama sukros yaitu tar gue buka genjin dulu bentar oke mana ini sukros soto matek gue oke jadi ini mirip sama sukros yaitu ininya pasif talentnya eh pasif talentnya ini ya ya ini ini oke jadi ini mirip sama si sukros ya bagian untuk si kazuo sendiri dimana kalau sukros sendiri ini ketika sukros memicu swear akan meningkatkan elemental mastery anggota party dengan tipe elemen yang sama sebesar 50 element almas barang susah 8 detik dan ini sebenarnya ini bedanya cuman kalau yang elemental skill pasif kazua sendiri yaitu yang ini poetics of ubutsu ini mendekatkan elemental damage berdasarkan dari elemental mastery si kazua sendiri cuman kalau sukros ini langsung 50 elemental mastery dari pasif talentnya sukros sendiri perbedaan kazua sama sukros untuk elemental mastery oke lanjut kita untuk kiningnya untuk namecard namecard kazua itu bentuknya begini yaitu bentuknya bentuk daun autumn ini baduin namanya oke let's go udah semuanya itu ya udah dan juga disini ada beberapa audio seperti party switch abis itu sama seperti yang tadi gue bilang yaitu mana tadi cotomate oh ini dia suara seperti halo sama yang lainnya juga cuy jadi kalian bisa langsung denger aja di honey impact karena gue takutnya ini video kena ini kena strike gitu loh oke jadi kita lanjut lagi untuk membahas event ya kayaknya sebelum kita membahas event kita bakalan reaction dulu ya itu reaction karakter teaser nya kazua sih ya pusing gue ngomong sekarang maaf ya soalnya gue dari tadi bikin video ngulang terus gitu soalnya gue kurang pas kalau bikin video gitu itu harus ngulang terus oke oke jadi kita bakal langsung aja gaskan untuk melihat untuk teaser kazua ya oke let's go oke ini udah pake bahasa indonesia by the way untuk kazua sendiri eh belum ya masih pake bahasa inggris nah indonesia oke let's go mari kita langsung gaskan untuk nonton ya ini pake bahasa inggris jadi kalau bahasa jepang itu bahasa indonesia gak ada cuman bahasa inggris kalau bahasa indonesia itu adanya di bahasa inggris aja atau versi global ngacuy oke let's go mari kita nobor sekarang juga let's go ini masih teaser ya masih belum 3D ngasih jadi ini masih versi 2 dimensi gak oke kapal ngebedo ini kapal ngebedo by the way nah ini kasuannya ada bedonya ya cuy ternyata masanya gue udah kena spiller sama temen gue anjir tadi bambeng oke jadi kazuha masih bedo beraliansia ini bisa bilang atau bersatu gitu loh adanya yang besar kamu bilang ya ya desent on the wind is the same as on that night desent of danger Inazuma kayaknya Ya kayaknya Inazuma nih harusnya nih Maksudnya Oh alah Diburu ini ceritanya Diburu sama Bakufu ya Kalo misalnya namanya Pemerintahan Inazuma Diburu Anjir langsung jadi abu Kayak ultinya jauh nih anjir Jadi abu loh isu Mantep Oke Nice Ya kita gak ditunjukin ini dong Gak ditunjukin si ini ya Si Baal si baru disini Jadi bisa dibilang ini Mungkin untuk beberapa yang bilang Bang Bang ini kok gak ada si Baal gitu Beda sama yang ada di Twitter cuy Oke jadi gue bakal bahas first Sebelum kita bakalan ini Apa sih namanya Aduh ya pokoknya gue bakal bahas dulu ya pertama Oke jadi bisa dibilang Kenapa karakteristik serga Kazuo itu Beda sama yang ada waktu itu Yang waktu Baal itu ya cuy Atau yang ada si Baalnya itu cuy Beda Oke Jadi gue bakal bahas pertama Ini ada dua kemungkinan ya Oke first Itu pertama Kazuo ini Ini Yang pertama apa ya namanya Oh iya Yang pertama ini Ini khusus untuk Kazuo sendiri cuy Dimana Ini Masih belum ditunjukin Saudaranya Kazuo atau temennya Kazuo itu cuy Yang udah meninggoy cuy Jadi ini masih belum dijelaskan ya Mungkin Untuk teasernya yang itu Teasernya yang temennya Kazuo Yang mati itu Dimana Nama Baal Itu bakalan masuk Ke waktu Arcon Quest cuy Atau gak Itu bakal masuk Waktu selesai Arcon Quest Seperti misalnya Contoh kata waktu Arcon Quest Zongli ya Ya Eh Arcon Quest Zongli Seperti Questnya si Zongli Sorry Questnya Zongli Itu Sorry Quest Si Zongli Yang Langsung ini Langsung apa sih namanya Langsung Bisa dibilang Seperti yang Ini Sorry Ya sorry Zongli Yang Bagian 2 ya Gue lupa masanya Sorry maaf Gue Kebanyakan mikir Jadi Sorekas yang Kedua Itu kan Lawan si ini Lawan si Azda Nah Pas tahun Azda itu Itu kan Ada ini Pas selesai Ada ini Ada teasernya Jadi mungkin Seperti itu Untuk Kazuo Sendiri Dan kemungkinan Kedua Si Baal ini Bakalan diganti Kemungkinan Weaponnya Kemungkinan Weaponnya Baal bakalan diganti Jadi ini Bisa dibilang Ya mungkin ini Rada aset Karena Ya begitu Oke ntar Gue balik dulu Ke Genshin Soalnya Kita pasti Event di Genshin Aja Gitu Gak usah Di sini Oke Jadi Untuk ini juga Gue bakalan recap Juga Untuk storynya Juga Untuk lo paling Gak paham Jadi storynya Disini Si Kazuo Sendiri Ini Beraliansi Atau Bersatu Dengan Crewnya Si Bedo Jadi Dia Keluar dari Inazuma Dan Pindah ke Kapalnya Si Bedo Atau Crewnya Si Bedo Jadi Si Kazuo Ini lagi diburu Atau Bakufus Atau Pemerintahan Inazuma Yang Bisa dibilang Ini Sekarang Namanya Visionan Sekarang Jadi Semua orang Yang punya Vision Langsung Diburu Atau Bakufus Jadi Mereka Semua Langsung Pada Mengilang Dari Inazuma Jadi Diburu Atau Pemerintah Si Kazuo Tadi Oke Dan Last Kita Bakal Langsung Bahas Untuk Terakhir Itu Kita Bakal Bahas Yaitu Untuk Event Karena Ini Videonya Udah Memakan 17 Menit Ya Kayaknya Oke Let's Go Kita Langsung Bahas Untuk Event Agenda Pedang Ini Event Agenda Pedang Pengembara Sebenarnya Ini Simpelnya Juga Perlu Panjang Panjang Untuk Event Oke Jadi Event Ini Sama Seperti Event Hipotasi Symphony Waktu Itu Yang Kalau Lupa Diingat Untuk Memain Lama Jadi Disini Event Kita Bakal Mendapatkan Kartu Nama Perayaan Drama Pertempuran Sama Seperti Event Hipotasi Symphony Dan Kita Bakalan Diberikan Hadiah Primojem Juga Sama Seperti Waktu Event Hipotasi Symphony Ya Badi Sari Lagi Sakit Sekarang Memang Oke Dan Juga Untuk Event Ini Dimulai Tanggal 25 Atau Bisa Dibilang Hari Jumat Jam 9 Jadi Nanti Gue Bakal Streaming Juga Lusa Hari Jumat Dan Besok Gue Bakal Streaming Besok Sih Hari Ini Nggak Streaming Dulu Ya Soalnya Mau Bikin Konten Sih Sekarang Dan Juga Disini Untuk Syarat Partisipasi Ini Rangnya 20 Ke Sebuah Tantangan Baru Akan Terbuka Setiap Harinya Jadi Tantangan Baru Untuk Ini Terbuka Setiap Harinya Jadi Bisa Dibilang Ini Bisa Beda Hipotesis Symphony Di mana Ini Lebih Mengirit Waktu Bisa Dibilang Ini Event Yang Mirip Hipotesis Symphony Atau Legenda Pedang Pengembara Dan Disini Bisa Juga Untuk Diselesaikan Di mode Coop Sama Seperti Waktu Event Hipotesis Symphony Jadi Disini Sebentar Gak ada Yang Spesial Spesial Banget Ya Karena Ya Mungkin Udah Gak ada Event Lagi Pokoknya Ini Kartu Nama Ekslusif Ini Mirip Hipotesis Symphony Yang Dimana Waktu Itu Gue Dapat Untuk Kartu Namanya Nah Ini Perayaan Hipotasis Jadi Ini Kalian Bisa Dapat Name Card Seperti Perayaan Hipotasis Ini Yaitu Hipotasis Symphony Waktu Itu Oke Oke So Ya Mungkin Itu Untuk Video Kali Ini So Thank you Yang udah Nonton Yang udah Like Dan Subscribe Dan Dislike Dan Juga Nonton Video Kali Ini Dan Gua Harap Video Pembahasan Tadi Gua Bisa Masuk Kalau tak Lupa Ada Juga Dan Juga Untuk Ini Juga Untuk T-shirt Tambahan Nanti Bakalan Ada Perang Perang Besar-besaran Dimana Nanti Perang Melawan Baal Nanti Kita Kemungkinan Bakalan Melawan Baal Nanti Di Arson Quest Nanti Arson Quest Selanjutnya Di Nazuma Di 1.7 Oke So Mungkin Itu Dari Gua Thank you Yang udah Nonton Yang udah Like Dan Subscribe Dan Dislike Dan Juga Yang udah Mampir Yang udah Nonton Dari Sampai Akhir Dan Juga Thank you Ya Udah Itu Dari Gua Go And All Streaming And Di Video Sampai 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 Legend Dari Sampai 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 Dari Sampai 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 Terima kasih.